bismillah assalamualaikum halo teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Dodi Priyatmano dari dodianimation.com di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang cara membuat 3D produk yaitu cup seperti ini dan juga sudah saya ajarkan bagaimana cara memberikan materialnya kemudian menempelkan labelnya nah di video kali ini saya mau berbagi teknik bagaimana cara menempelkan label ke sebuah kemasan produk dengan menggunakan tiga cara nah tiga cara itu apa saja teman-teman simak video ini sampai akhir dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel saya kasih like juga boleh kasih komentar juga kalian mau dibuatin tutorial apa tuliskan di dalam kolom komentar Nah untuk teman-teman yang ingin belajar membuat 3D kemasan atau 3D produk dari dasar sampai mahir saya punya tutorialnya yang lengkap banget silahkan cek di website saya linknya ada di bawah video ini nah teman-teman silahkan membuka file latihan yang sudah saya siapkan link untuk mendownloadnya juga sudah saya siapkan di bawah video ini nah teman-teman akan membuka dan melihat filenya itu seperti ini ini ada tiga buah produk ya kita mulai dari yang paling kiri dulu nah untuk teknik ini kita akan menggunakan teknik yang sama dengan yang di video sebelumnya jadi saya akan menggunakan gambar yang kita import langsung ke dalam software blender nah karena kita menggunakan versi blender yang 4.2 ini agak berbeda dengan versi 4.1 ke bawah ya jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan versi 4.1 ke bawah itu teman-teman harus mengaktifkan dulu satu buah add-on yang namanya adalah import image explain caranya kita klik menu edit preferences kemudian di dalam tab add-on teman-teman ketikkan saja import begitu ya import nah nanti akan muncul disitu import image explain itu tinggal di centang saja kemudian nanti teman-teman silahkan masuk ke dalam menu file kemudian import dan di paling bawah sendiri ada import image explain nah kalau di blender versi 4.2 ke atas fasilitas itu sudah include di dalam software blender jadi teman-teman tidak perlu lagi menyalakan add-onnya nah caranya seperti ini kita klik menu add kemudian di dalam image di sini ada mesh plane kita klik itu kemudian silahkan dicari gambar yang sudah saya siapkan juga ya di sini format gambarnya adalah png dengan background transparan jadi kalau teman-teman ingin membuat sendiri juga bisa silahkan siapkan file-nya dengan format png dengan background transparan kemudian klik import image explain seperti ini dan ini ukurannya besar ya saya akan skill klik S untuk memperkecilnya dan kita tarik ke depan seperti ini dengan menggunakan panah ini kemudian kita akan melihat dalam mode material preview yang ini ya nah ini gambarnya seperti ini kita klik S untuk skill kita akan tempelkan nanti di depan dari objeknya ini jadi kita atur ukurannya dengan menggunakan S dan juga digeser ke kanan kiri kalau memang kurang saya akan klik front view kita klik di sini negatif ini nah kira-kira ini posisinya sudah benar ya ini di tengah kemudian ukurannya juga sudah tepat seperti ini kemudian dari samping kita akan lihat dari samping ya kita akan klik di sini negatif X nah ini dia masih lurus kita akan klik R untuk merotasi supaya dia tingkat kemiringannya sama dengan tingkat kemiringan yang ada di kemasan produk ini nah kira-kira tingkat kemiringan seperti itu dan kita letakkan di depan sini kemudian kita akan masuk ke dalam edit mode kita klik kanan dan kita pilih subdivide kemudian langsung kita lihat di bawah sini ada subdivide kita buka kita isikan untuk number of cut nya adalah misalnya 30 seperti itu kemudian kita tutup dan kita kembalikan ke objek mode nah berikutnya kita masuk ke dalam tab modifikasi ini tab modifier kemudian kita klik add modifier kita klik search dan kita ketikan sini shrink wrap ya S-H-I-R nah itu dia sudah muncul di paling atas sendiri shrink wrap kemudian kita klik untuk targetnya ini untuk pickernya ini kita klik ke objeknya nah dia otomatis akan menempelkan gambar yang tadi kita import ke objek yang kita jadikan sebagai target nah sekarang kita akan majukan sedikit dengan menggunakan offset di sini ya kita tahan shift di keyboard dan kita geser atau kita drag untuk nilai yang ada di sini jadi dia akan bergeser dengan pelan nah kalau sudah selesai kita lihat ini dia sudah maju dari objeknya dan ini sudah jadi tinggal mungkin kalau perlu di skala silahkan teman-teman skala sedikit ya di sumbu X seperti ini mungkin kalau ukurannya tadi ter stretch ke dalam maka perlu ditarik dengan menggunakan skala nah kemudian kita klik kanan dan kita pilih shade smooth ini sudah jadi untuk teknik yang pertama tapi teknik yang pertama ini kita harus parent ke objek utamanya jadi objek utama ini di sini adalah cupnya ya kalau cupnya ini kita geser maka dia akan tertinggal jadi hati-hati sekali untuk itu kita perlu melakukan proses parent dengan cara kita seleksi objek image ini atau kita bilang label ini kita tahan shift di keyboard dan kita klik ke objek induknya dalam hal ini adalah cup kemudian kita gunakan ctrl P ctrl P dan kita pilih objek keep transform nah sekarang objek label ini sudah selalu mengikuti objek utamanya atau induknya ini yaitu cup sehingga kalau kita rotasi kita geser posisinya semua objek label otomatis akan mengikuti objek induknya nah itu tadi adalah cara yang pertama cara yang kedua kita akan menggunakan objek yang sudah ada kemasan ini kita seleksi kita masuk ke dalam edit mode kemudian kita seleksi objeknya dalam posisi face ya jadi kita seleksi beberapa face di sini yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk menempelkan labelnya nah kita bisa menyeleksi dengan cara kita pilih satu persatu seperti ini tahan shift seperti ini atau kita bisa menggunakan select circle ya kita bisa klik select di sini ada circle select atau shortcutnya adalah huruf C jadi kita bisa seleksi dengan cara kita drag saja seperti ini kira-kira labelnya nanti mau ditempatkan di sebelah mana nah teman-teman kalau sudah selesai klik kanan saja misalnya labelnya nanti ada di sekitar sini maka kita seleksi di sini kemudian kita akan duplikat face yang kita seleksi ini dengan cara kita gunakan shortcut yaitu shift D kemudian langsung klik kanan saja klik kanan itu artinya dia tidak kita geser kemana-mana ya dia tetap ada di sini dan kemudian langsung tekan P P itu adalah separate jadi dia akan dipisahkan dan kita pilih selection artinya objek yang tadi kita seleksi face nya itu dia sudah terpisah nah kita kembali ke objek mode dan sekarang ini di sini sudah ada dua buah objek lagi ya di dalam outliner di sini ada cup kecil dan ada cup kecil 001 nah cup kecil 001 ini adalah hasil duplikat yang tadi sudah kita buat ya jadi kalau misalnya kita seleksi dengan menggunakan rotasi ini di sumbu Z ini misalnya maka dia akan berotasi di sekitar dari objek cup ini kalau kita geser dengan menggunakan move tool seperti ini maka dia akan keluar tapi kita tidak usah geser keluar ya kita undo ctrl Z nah kita akan menempelkan teksturnya di sini bagaimana caranya shift A atau teman-teman bisa menggunakan add image kita pilih mesh plane kemudian saya ambil yang ini kita klik import image as plane oke teksturnya sudah masuk ini kalau kita lihat di dalam material namanya adalah label minuman semangka kita hapus saja objeknya ini kita klik X kita delete nah sekarang untuk objek yang ini tadi yang label ya yang cup kecil ini kita bisa double klik di sini kita kasih nama ini adalah label oke kita seleksi yang cup kecil label ya kemudian kita lihat di dalam tab material kita klik di dalam icon ini dan kita pilih di sini adalah label minuman semangka oke sekarang dia sudah masuk ke situ oke setelah masuk seperti ini coba kita geser sedikit ke depan ya karena ini dia berdempetan langsung dengan objek yang sebelumnya maka dia terlihat hitam nah kalau kita geser ke depan sedikit saja maka dia sudah terlihat ini transparan nah tapi ada masalah di sini yaitu posisi atau penempatan teksturnya yang tidak tepat kita akan perbaiki sedikit ya masih dalam posisi objek label ini terseleksi kita akan masuk ke dalam tab UV editing seperti ini kemudian di sini kita masih menyeleksi objeknya ya dan pastikan kita ada di dalam edit mode disini edit mode kalau misalnya teman-teman tidak melihat ini bisa digeser-geser dengan cara kita klik tengah di mouse atau di scroll saja nanti kita bisa melihat ini ada pilihan untuk edit mode dan juga disini pilihan untuk material preview nah sekarang kita akan seleksi semua dengan cara kita klik A disini sampai semua berwarna orin seperti ini kemudian di jendela sebelah kiri kita klik ini dan kita pilih label minuman yang semangka nah dia terlihat warna orin, warna orin ini adalah mesh atau objek yang kita seleksi kalau kita perhatikan dia terpotong ya jadi objek mesh ini dia berada di sebelah kiri dari objek gambarnya untuk itu kita perlu geser dengan menggunakan move tool ini kita geser ke kanan seperti ini oke atau mungkin kita perlu skala teman-teman bisa menggunakan ini atau klik S saja klik S untuk scale dan teman-teman juga bisa menggunakan G untuk grab atau untuk menggeser nah kita tempatkan kira-kira posisinya seperti apa ya kalau kita lihat disini dia sudah pas kalau misalnya perlu di perkecil gambarnya maka teman-teman tinggal skala saja klik S dan di perbesar untuk mesh yang di sebelah kiri ini atau UV nya ya nah seperti itu kemudian kalau sudah selesai kita kembali ke tab layout nah sebentar saya mau menunjukkan satu buah pengaturan lagi di dalam tab shading ya kita klik di dalam tab shading kita nyalakan untuk material preview disini dan teman-teman bisa zoom dengan menggunakan scroll di dalam jendela shader editor teman-teman akan melihat disini ada label minuman yang tadi kita masukkan ya nah disini ada pengaturan klip ya yang sudah otomatis klip ini artinya gambarnya dia akan dipotong sesuai dengan ukuran gambarnya tapi kalau misalnya hasil yang ada di teman-teman berbeda mungkin karena pengaturan disini berbeda ya jadi sebagai contoh misalnya saya pilih repeat maka disini dia akan diulangi di kanan-kiri dan atas-bawah untuk teksturnya jadi ini bisa diatur-atur lagi atau mungkin pilihan yang lain seperti extend dia akan diperpanjang di bagian akhirnya jadi disini terlihat ada garis warna putih disini juga ada garis warna putih itu karena disini diperpanjang jadi pilihan yang paling tepat disini adalah klip artinya dia dipotong dan tidak diteruskan lagi di kanan-kiri atas-bawahnya oke kalau sudah selesai sama dengan tadi kita akan melakukan proses parent ya dari objek label ini kita tahan shift dan kita pilih ke objek cup yang kecil ini kemudian kita gunakan ctrl p dan kita pilih yang objek keep transform maka sekarang untuk cup ini kita bisa geser-geser dan otomatis si labelnya juga akan ikut bergeser nah untuk material dari cupnya silahkan diatur sendiri teman-teman seleksi objek cupnya nah untuk material atau warna dari objek cupnya silahkan diatur sendiri sebagai contoh misalnya saya seleksi objek cupnya ini dan kita klik new disini untuk materialnya ya teman-teman juga bisa klik di sebelah sini untuk tab material disini saya berikan nama misalnya cup kecil kemudian kita ganti base colornya mungkin warna pink begitu ya nah kira-kira seperti ini mungkin oke kalau misalnya bagian dalamnya ingin berwarna berbeda kita bisa tambahkan disini tanda plus atau disini juga kita bisa tambahkan dengan plus ya untuk menambahkan slot baru sebagai contoh kita klik plus disini kita klik new kita berikan nama ini cup kecil dalam ya namanya harus berbeda ya harus berbeda dengan material-material yang sudah pernah kita buat nah untuk bagian dalam ini sebagai contoh kita biarkan saja warnanya putih kemudian kita masuk ke dalam tab edit mode kita seleksi untuk face yang ada di bagian dalam caranya kita seleksi face yang paling bawah ini kemudian kita pilih select disini ada pilihan more kita pilih more maka dia akan terseleksi bertambah ya atau teman-teman kemarin juga sudah saya ajarkan untuk memasukkan ke dalam quick favorite jadi teman-teman tinggal klik kanan saja di dalam more ini klik kanan disini ada pilihan add to quick favorite maka sekarang saat kita tekan queue dia ada disini ya more dan kita bisa menambahkan terus dengan cara kita klik queue dan seterusnya seperti itu dia akan bertambah seleksinya semakin lebar nah sebagai contoh saya akan sampai disini ya seleksinya nah sampai disini oke ini saya undo nah kemudian kita klik yang ini yang cup kecil dalam kita klik assign maka dia sudah berwarna putih kalau sudah selesai kita kembalikan ke object model nah ini adalah cara atau teknik yang kedua untuk menempelkan label ya otomatis dia akan mengikuti permukaannya dari objek ini karena memang kita menduplikat tadi ya tidak menggunakan string wrap nah yang ketiga kita langsung menempelkan di objeknya langsung jadi disini saya akan pertama kali membuat untuk material dari si objeknya sendiri sebagai contoh misalnya dia logam ya kita klik new disini di dalam tab material kita berikan nama ini logam misalnya kemudian kita turun ke bawah di base color kita ganti warnanya menjadi agak abu-abu kemudian kita naikkan nilai metallicnya sampai dia 1 seperti itu kemudian roughnessnya kita kurangi mungkin kira-kira sampai 0,2 begitu lah ya tergantung teman-teman ingin mengkilap benar-benar mengkilap seperti cermin atau agak doff ya tergantung keinginan teman-teman nah saya buat saja sekitar 0,25 oke ini yang pertama ya logam kemudian yang kedua kita klik plus dan kita siapkan untuk labelnya ya kita klik new disini kita berikan nama ini label botol logam kemudian kita akan seleksi di dalam edit mode nah disini sudah saya seleksi ya teman-teman juga bisa menggunakan C tadi circle select ya C pernah diseleksi saja misalnya saya ingin di sekitar sini untuk labelnya oke kalau sudah klik kanan nah kalau sudah kita akan seleksi yang slot yang label botol logam ini dan kita klik assign maka dia sudah teraplikasi nah sekarang kita akan memasukkan gambarnya untuk memasukkan gambarnya kita masuk ke dalam tab shading oke kita lihat lagi kita pastikan di view part shadingnya kita mengaktifkan material preview seperti ini kemudian di bawah sini sudah ada satu buah material ya pastikan kita menyeleksi yang label botol logam ini kemudian disini kita akan menambahkan satu buah gambar ya untuk cara yang paling mudah nah teman-teman bisa menggunakan Windows Explorer seperti ini atau finder ya kemudian di drag saja dari gambar yang sudah kita siapkan ya gambar disini formatnya adalah png dengan background transparan ini kita drag langsung ke dalam shader editor yang ada di blender ini nah dia akan muncul seperti ini ini adalah slot untuk materialnya atau warnanya ya tadi teksturnya nah teman-teman juga bisa menggunakan cara yang lain yaitu dengan menggunakan shift A disini ketikkan disini image nah disini akan ada image tekstur ini kita letakkan disini kemudian kita klik open kemudian kita pilih gambar atau tekstur yang ingin kita gunakan disini kita menggunakan gambar formatnya adalah png dengan background transparan kita klik open image dan cara kedua ini hasilnya juga sama jadi teman-teman silahkan mau pilih cara yang pertama atau cara yang kedua hasilnya sama saja ini akan saya hapus salah satunya klik X untuk menghapusnya kemudian kita akan hubungkan dari color ini ke base color ya maka sekarang dia sudah muncul disini gambarnya dan untuk alpha ini kita akan drag dan kita masukkan ke alpha juga maka nanti bagian yang transparan dia akan transparan nah untuk mengatur ukurannya sekali lagi kita harus seleksi face ini kalau misalnya ini tadi sudah mati seleksinya teman-teman bisa seleksi di dalam material di slot yang ini dan kita klik select maka dia akan terseleksi kemudian kita klik U dan kita pilih unwrap oke kemudian kita masuk ke dalam UV editing disini dan sama dengan tadi kita lihat disini nah ini karena gambarnya berbeda ya saya akan ganti dengan label yang label yang ini nah seperti itu kemudian ini akan kita letakkan sampai full caranya kita klik S kemudian X itu akan melakukan pengaturan skala di sumbu X nah kita juga bisa geser dengan menggunakan ini ke kanan ke kiri kemudian kita scale lagi klik S nah ini akan saya masukkan kira-kira seperti ini nah kalau kita perhatikan dia sudah masuk semua ke kanan ke kiri atas bawah juga sudah tapi terlihat ini terlalu panjang ya saya akan skala dia di sumbu Y S kemudian Y kita tarik atas nah kira-kira mungkin seperti ini sampai ukurannya ini proporsional nah di atas di bawah ini dia akan otomatis di looping ya teman-teman bisa melihat ini teksturnya akan digandakan jadi seperti tadi kita masuk ke dalam tab shading kita akan memilih untuk disini pilihan disini adalah clip ya kita pilih clip maka dia akan terpotong nah masalahnya adalah disini dia akan transparan nah kita bisa lihat itu di dalamnya dia akan transparan dan berlubang jadi kita akan menduplikat satu buah material lagi yaitu material yang tadi yang logam ini kita akan seleksi untuk prinsiple bsdf ini ya kita klik kanan disini ada copy atau teman-teman juga bisa menggunakan ctrl C kemudian disini di label botol logam ini yang tadi kita sudah tempelkan gambarnya kita akan klik kanan disini dan kita paste oke atau ctrl V nah sekarang kita sudah punya ini sebentar ini saya gecer ke bawah sedikit seperti ini nah kita akan menambahkan satu buah node lagi yaitu mix shader ya kita gunakan shift A disini dan kita pilih mix nah kita pilih yang mix shader ini dia mix shader kita letakkan disini di tengah-tengah ini nah sekarang kita akan hubungkan untuk prinsiple bsdf ini ke sini tapi ini harus dibalik ya yang disini kita letakkan di atas kemudian yang disini kita letakkan di bawah kemudian untuk alphanya kita masukkan ke fact yang di atas maka sekarang seperti ini nah mungkin lebih mudah diingat kalau misalnya yang ini kita letakkan di atas saja jadi yang untuk backgroundnya ini itu yang ini kemudian yang untuk gambarnya atau labelnya itu kita letakkan di bawah nah teman-teman bisa mengaturnya seperti ini sehingga sekarang kalau kita perhatikan untuk bagian yang tadi berlubang sudah tidak berlubang lagi itu karena ditutup oleh material atau slot material yang ini nah seperti itu jadi sekarang coba kita lihat dalam mode render ya disini saya menggunakan render cycles dan menggunakan GPU compute kalau misalnya teman-teman menggunakan EV ya bisa juga ya tapi mungkin hasilnya akan sedikit berbeda jadi saya sudah menggunakan cycles disini dan kita coba lihat hasil akhirnya ya nah untuk teknik yang ketiga ini otomatis dia akan menempel terus ke objeknya karena memang kita menggunakan metode material bukan menggunakan objek yang berbeda oke sampai disini tutorial ini teman-teman semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua saya tunggu karya karya teman-teman jangan lupa kalau di upload ke instagram bisa tag instagram saya Dodi underscore P dan jangan lupa juga subscribe youtube channel saya kasih like dan kasih komentar di bawah video ini kira-kira mau dibuatin tutorial apa lagi dan jangan lupa mampir ke website saya dodianimation.com sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya